Intro Nah temennya, turun Sebanyak 15 orang pelaku tindak pidana kejahatan Berhasil diamankan, usai melakukan penganiayaan terhadap korban NH 15 tahun Warga Roto Wijayan Kadipaten beberapa hari lalu Peristiwa itu terjadi usai kelompok pelaku dan korban berpapasan di jalan Kapolda D.I.E. Irjen Pols Wondona Inggolan menuturkan Kejadian tersebut bermula saat rombongan korban hadak melakukan perang sarung di daerah Demak Ijo Sebelum ke lokasi perang sarung, rombongan korban terlebih dahulu berkumpul di Nitian Setelah berkumpul Jumat 24 Maret, mereka lantas berkeliling melewati rute Nitian, Lawanu, Alun-Alun Utara, dan Serangan Namun saat melintas di jalan Hos Cokro Aminoto, mereka bertemu dengan kelompok lain Merasa tersinggung, kelompok korban kemudian dikejar oleh rombongan pelaku hingga wilayah Godean Hingga jalan Wates Sesampainya depan salon rias pengantin Talita Ayu, tepatnya jalan tentara rakyat Mataram Bumi Jodjetis Korban dilempar batu oleh rombongan pelaku Lemparan tersebut ternyata mengenai korban NH sehingga motor yang dikendarai oleng dan terjatuh Mengetahui korban terjatuh, rombongan pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan ikat pinggang, sarung, tendangan, maupun pukulan Setelah melakukan penganiayaan, rombongan pelaku kembali ke rumah masing-masing meninggalkan korban dengan penuh luka Setelah dilakukan penyelidikan Sabtu 25 Maret, pelaku berhasil diamankan Terima kasih telah menonton!